Di AIS Tanggerang, Banten sedang ada festival jasa keuangan, teknologi jasa keuangan alias Fintech. Dan reporter kami, My Sister Tarigan, sudah melaporkan dari sana. My Sister Tarigan, bagaimana pesatnya pertumbuhan Fintech? Kalau Anda lihat dari peserta Fintech Expo yang ada di sana. Saya sendiri memang berkembang sangat besar, setidaknya kalau misalnya jumlah partisipan yang ada di tempat ini mencapai 70 mereka yang bergerak di industri Fintech. Dan 50 di antaranya merupakan mereka anak bangsa yang mayoritas merupakan anak muda seperti itu. Dan kalau bicara soal jumlah yang terus meningkat, kami juga memiliki data kepada Anda bagaimana ini merupakan riset dari Accenture, di mana kawasan Asia Pasifik naik lima kali lipat jumlah investasi di industri Fintech. Kalau tahun 2011 jumlah investasinya baru sekitar 445 juta USD, maka pada tahun ini meningkat tajam, yakni mencapai 2,7 miliar USD. Nah, dan dari pihak otoritas jasa keuangan juga menyebutkan bahwa nantinya Indonesia bisa menjadi tuan rumah pertumbuhan industri Fintech terbesar pada tahun 2025. Tapi sayang hingga saat ini regulasi yang mengimbangi pertumbuhan industri ini juga belum seimbang seperti itu. Tetapi dalam acara ini tepatnya dari Mulya Manhadad sempat mengatakan bahwa akan ada pembentukan Satgas khusus dan tentunya pembentukan asosiasi untuk melihat pertumbuhan Fintech lebih ke depan seperti itu. Melihat potensi yang cukup besar namun regulasi yang belum juga disesuaikan. Apa sebenarnya nanti bagaimana masa depan industri Fintech di Indonesia? Kita langsung berbincang dengan Niki Santoluhur, Chairman Asosiasi Fintech. Selamat siang, Pak Niki. Pak Niki, ini industri Fintech kan terus berkembang. Tetapi apakah ini juga memperlebar resiko? Entah itu bagi konsumen atau mungkin sektor lainnya. Misalnya saja seperti perlindungan konsumen. Ya pasti dengan setiap perkembangan selalu ada risiko. Tetapi mungkin yang paling penting adalah untuk bisa kami mengantisipasi risiko-risikonya dan cara untuk mitigasi risikonya. Mungkin salah satu contohnya yang waktu kita akan pindah lebih ke arah digital, lebih banyak data yang bisa menolak itu dengan cara yang digital. Mak, jadinya salah satu hal yang akan sangat penting adalah hal-hal seperti standar data security atau keamanan data. Nah ini adalah beberapa inisiatif dari asosiasi Fintech. Kami sudah usul kepada beberapa regulator. Apa adalah standar-standar internasional dari sisi pelaku yang kami merasa adalah paling cocok untuk bisa melindungi data-data nasabah dan untuk bisa mitigasi risiko-risiko sampai kita bisa antisipasi ancaman-ancaman dari fraudster, ancaman-ancaman dari hacker dan lain-lain. Pak Niki, ini kalau misalnya kita bicara sampai saat ini OJK belum menetapkan regulasi untuk mengatur industri Fintech seperti itu. Sebenarnya regulasi apa yang dibutuhkan agar nanti ekosistem industri Fintech ini dapat berkembang dengan pesat? Pasti karena memang industri ini masih berkembang secara kesat itu cukup wajar bahwa semua regulasi belum diterapkan dan kami sangat menarjai mindset-nya dari OJK untuk punya mindset yang bisa beriterasi. Ini salah satu konsep yang kami sedang adopsi sekarang adalah yang namanya regulatory sandbox. Jadi walaupun belum didefinisikan semua benar-benar jelas di depan, kami bisa tetap jalanin dengan satu ekosistem yang lebih kecil, lebih terbatas. Tapi daripada kita hanya omongin teori, kita bisa lihat dampak langsung kepada pasar dalam skala yang kecil yang masih bisa dikontrol dan dari sana kita akan iterasi untuk regulasi-regulasi yang tepat untuk bisa menimbangkan cara untuk mitigasi risiko dan ancaman-ancaman kepada data security dan untuk memastikan hasil keamanan untuk nasabah-nasabah, tapi tetap saja untuk memastikan ini akan tetap mendukung perkembangan industri. Terima kasih Pak Niki. Ya dan Bima dan juga saudara memang dari hasil riset juga mengatakan bahwa industri Fintech di Indonesia membutuhkan kolaborasi yang lebih luas seperti itu, tetapi juga petetapan regulasi yang nantinya dapat menglihatkan pertumbuhan dari industri Fintech sendiri. Acara ini berakhir hari ini dan semoga saja nantinya pertumbuhan dari industri Fintech dapat lebih baik dengan adanya regulasi baru yang sudah ditetapkan. BKN Bima Mersugi. Terima kasih my sister Tarigan, Fintech alias jasa teknologi keuangan yang lagi berkembang.